SEMANGAT PAGI SOBAT AWI FOOTBOL MEDIA SEPAKBOLA INDONESIA dan UPDATE SEPAKBOLA DUNIA Bertemu kembali dalam informasi tentang PSS Sleman PSS berasal dari kota Sleman berjuluk Super Elang Jawa berdiri pada tahun 1976 dan bermarkas di Stadion Mabuo Harjo dengan supporternya Slemania dan BCS Selengkapnya terkait sejarah klub, julukan kebanggaannya, stadion krennya, supporter, fanatiknya Mari kita simak bersama Sejarah PSS Sleman Adalah perserikatan sepak bola Sleman atau PSS merupakan klub sepak bola profesional yang bermain di Liga Indonesia dan berbasis di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia PSS didirikan pada tanggal 20 Mei 1976 semasa periode kepemimpinan Bupati DRS KRT Suyoto Projo Suyoto Lahirnya PSS dilatar belakangi bahwa pada waktu itu di daerah istimewa Yogyakarta baru ada dua perserikatan yaitu PSIM Yogyakarta dan Persiba Bantu Waktu berdirinya PSS hampir bersamaan dengan saat berdirinya Persikup Kulon Progo dan Persik Bunung Kidul Saat itu selain di kota Yogyakarta, meskipun klub-klub sepak bola di Kabupaten Sleman telah ada dan tumbuh Tetapi belum terorganisasi dengan baik karena di Kabupaten Sleman belum ada perserikatan Hal ini berdampak terhadap kelancaran klub-klub sepak bola di Kabupaten Sleman dalam mengadakan kompetisi Sehingga banyak pemain dari Kabupaten Sleman yang bergabung ke klub-klub sepak bola di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantu Keinginan masyarakat yang kuat di Kabupaten Sleman untuk memiliki perserikatan klub sepak bola Akhirnya mulai terwujud dengan adanya informasi yang disampaikan oleh Komda PSSIDIY pada waktu itu Yaitu Prof. Dr. Sarjono yang menyatakan bahwa syarat untuk membentuk perserikatan sepak bola minimal harus ada lima klub Di Kabupaten Sleman pada waktu itu sudah ada lima klub yaitu PS Melati, AMS Seyegan, PSK Kalasan, Godean Putra dan PSKS Sleman Akhirnya, tepat pada tanggal 20 Mei tahun 1976, PSS dibentuk dan berdiri dengan Ketua Umum Gafar Anwar Selanjutnya, PSS beraksi pertama kalinya dalam sebuah turnamen yang digelar di Stadion Kridosono Yogyakarta Turnamen kecil dengan peserta dari empat kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta Yang digunakan sebagai ajang seleksi tim Prapon D.I.A. pada tahun 1976 ini merupakan debut resmi PSS Sleman Meski masih tergolong muda, namun PSS mampu membangun kompetisi sepak bola secara disiplin, rutin dan ketat sejak pertengahan tahun 1980-an Kompetisi itu tak pernah terhenti sampai saat ini Sebuah konsistensi yang luar biasa Apalagi, kompetisi yang dijalankan melibatkan semua divisi Baik divisi utama, divisi 1 dan divisi 2 Konsistensi kompetisi tersebut akhirnya berbuah hasil PSS kemudian memiliki sebuah kultur sepak bola yang baik Kabupaten Sleman telah terbangun sebuah tradisi sepak bola yang meluas dan mengakar dari segala kelas Pada gilirannya, tak menutup kemungkinan jika suatu saat PSS mampu menyuguhkan permainan fenomenal dan khas Seiring perjalanannya kemudian lahirlah PT Putra Sleman Sembada atau PT PSS Dibentuk mulai musim 2011 per 2012 tanggal 26 April tahun 2012 untuk memenuhi aspek legal dalam mengikuti kompetisi profesional Struktur PT PSS terdiri dari 1 komisaris utama, 3 komisaris, 1 direktur utama CEO Dan 4 direktur yakni direktur teknik, direktur pemasaran, direktur keuangan, dan direktur umum Julukan klub PSS memiliki julukan Super Elang Jawa atau Super Elja Selain itu PSS juga memiliki julukan Laskar Sembada merujuk pada awal didirikannya sebagai tim perserikatan dari Kabupaten Sleman Yang mana Sleman memiliki slogan kota yaitu Sleman Sembada Julukan Super Elja bukan hanya sekedar pemberian nama keren Julukan klub tersebut memiliki Arti atau makna historis maupun filosofis Julukan PSS Sleman Elang Jawa atau Elja atau sering disebut dengan Super Elja Elang Jawa adalah salah satu burung endemik yang hanya terdapat di Pulau Jawa dan dilindungi keberadaannya Salah satu habitatnya adalah di Lereng Bunung Merapi yang juga berada di wilayah Kabupaten Sleman Hewan langka ini menjadi inspirasi bagi PSS Sleman untuk dijadikan julukan mereka, yaitu Super Elang Jawa Seperti yang kita ketahui, burung Elang Jawa atau Nisaetus Bartelsi merupakan satu dari 25 satwa prioritas konservasi di Indonesia Pasalnya satwa asli Gunung Merapi ini terancam punah Sebab Elang Jawa juga masuk dalam daftar burung paling langka di dunia Elang Jawa diketahui memiliki kekuatan, kekokohan, dan semangat tinggi dalam mencari makan dan bertahan hidup Dari karakter Elang Jawa tersebut diharapkan PSS Sleman bisa menanamkan filosofinya dalam perjalanan perjuangannya Sehingga dalam setiap pertandingannya selalu termotivasi untuk berjuang dan menang PSS Sleman selalu ingin tim dan para pemainnya bisa kuat dan tangguh layaknya Elang Jawa Sejak terbentuk, julukan ini yang membakar semangat pemain untuk tangguh dan pantang menyerah menghadapi lawan Hingga akhirnya bisa sampai seperti saat ini PSS Sleman mendeskripsikan perjuangannya melalui sebuah maskot Yaitu seekor boneka burung Elang bernama Falcao Aksi-aksinya sangat dirindukan Kehadiran Falcao di tengah lapangan bertugas memberikan hiburan Penonton yang menyaksikan laga PSS Sleman Stadion Club Adalah Stadion Maguwo Harjo, stadion utama PSS Sleman, setelah pindah dari Stadion Tridadi pada tahun 2007 Pertandingan resmi pertama di Stadion Maguwo Harjo terselenggara pada minggu, tanggal 18 Februari tahun 2007 Diawali dengan kemenangan PSS 2-1 atas pelita Jaya Purwakarta Stadion ini memiliki tipe stadion sepak bola modern dengan konsep mini San Siro Dengan ciri khas menara yang terletak di empat penjuru stadion dengan tangga berputarnya Stadion Maguwo Harjo dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sleman Pada tahun 2005 sebagai pengganti Stadion Tridadi yang dahulu digunakan sebagai home base PSS Untuk berkompetisi di Liga Indonesia Keputusan tersebut dilakukan atas pertimbangan sudah tidak layaknya Stadion Tridadi untuk menjamu tim-tim besar Liga Indonesia Waktu pembangunan sendiri membutuhkan kurang lebih 2 tahun, atau pada tahun 2006 telah selesai Baru selesai pembangunan, stadion mengalami kerusakan para akibat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2006 Tahun 2007 renovasi rampung, dan sudah bisa digunakan untuk kegiatan sepak bola Pembangunan stadion Maguwo Harjo menelan biaya mencapai 100 miliar rupiah Stadion yang memiliki nama resmi Maguwo Harjo International Stadium Miss ini Berkapasitas 32 ribu penonton, dianggap sebagai salah satu stadion terbaik di Indonesia Luas total kawasan stadion termasuk lahan parkir dan jalan, sekitar 25 hektare Stadion Maguwo Harjo terdiri dalam 4 bangunan utama, yakni tribun barat terdiri 5 lantai Tribun timur 4 lantai, tribun utara dan selatan masing-masing 3 lantai Sedangkan untuk rumput lapangan, stadion Maguwo Harjo menggunakan rumput yang diimpor dari Italia berjenis Sosiea Materlia Lime Fasilitas yang tersedia di Stadion Maguwo Harjo cukup lengkap Membuat stadion ini kerap digunakan sebagai tempat beberapa event sepak bola nasional Supporter Club PSS Sleman dalam perjalanannya disupport oleh pendukung yaitu Slemania dan BCS Slemania adalah organisasi sekaligus identitas bagi kelompok pendukung kesebelasan PSS Sleman Slemania dideklarasikan di Geria Kedaulatan Rakyat Yogyakarta pada tanggal 22 Desember tahun 2000 Saat ini Slemania memiliki lebih dari 18.000 anggota dan 50.000 lebih simpatisan yang tergabung dalam 600an Laskar Organisasi internal di daerah istimewa Yogyakarta dan di kota-kota besar di seluruh Indonesia Anggota Slemania sangat beraneka ragam dari semua kalangan atau latar belakang baik pelajar pekerja dan lain-lain Slemania memiliki slogan supporter Edan tapi sopan Slemania pernah terpilih meraih penghargaan supporter favorit dalam sepak bola World ANTV 2003 Dalam kelompok supporter Slemania dikenal istilah anggota dan simpatisan Slemania Istilah anggota dan simpatisan digunakan untuk membedakan tingkat militansi dan keaktifan seseorang di Slemania Kemudian adalah Brigata Curvasut atau BCS pendukung setia dan fanatik klub PSS Sleman BCS pada awalnya dibentuk oleh 5 komunitas supporter PSS Sleman pada 2010 dengan mengadopsi kultur tifosi atau supporter Italia Istilah-istilah dunia supporter Italia begitu kental pada BCS ketika bernyanyi atau meneriakan yel-yel seperti Vinci Pernoi, Siamo Noi, hingga Bianco Verde, dan Ale BCS Nama Brigata Curvasut berasal dari bahasa Italia dengan arti pasukan tribun selatan Penggunaan bahasa itu terispirasi ideologis supporter ultras Italia Mereka meneriakan yel-yel, menyanyi, membuat koreografi, hingga kreativitas lain sepanjang pertandingan Istilah-istilah dunia supporter Italia begitu kental pada BCS Pada Februari tahun 2017 BCS dinobatkan sebagai supporter ultras terbaik di Asia oleh sebuah situs digital pencinta bola dunia juga salah satu media ternama dunia, Copa 90, dengan statementnya terkagum melihat koreo BCS BCS dikenal memiliki semboyan No Leader Just Together Meski tak ada pemimpin, bukan berarti tak ada aturan BCS menerapkan aturan ketat bagi anggotanya Dari wajib bersepatu, beratribut serba hitam, dilarang meniup trompet, sampai harus berdiri sepanjang pertandingan Supporter BCS juga wajib membeli tiket pertandingan Brigata Curvasut BCS kerap melakukan aksi koreografi menakjubkan tiap kali PSS berlaga Aksi koreografi dengan nyanyian dukungan tak pernah berhenti selama 2 tanda kali 45 menit juga bisa menjadi teror bagi tim lawan Supporter PSS Sleman memiliki anthem atau lagu kebanggaan yang berjudul Sampai Kau Bisa Anthem tersebut biasanya dinyanyikan di stadion ketika pertandingan akan dimulai dan setelah pertandingan berakhir Demikian sekilas sejarah PSS Sleman PSS Sleman kini bersiap mengarungi Liga 1 musim 2022 per 2023 Sobat alih futbol media, sepak bola Indonesia dan update sepak bola dunia Semoga PSS Sleman semakin jaya dipentas sepak bola tertinggi nasional sampai Asia Dan supporter PSS Sleman semakin kompak dan fanatik Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendukung channel media sepak bola Indonesia Agar lebih semangat lagi berkarya memberikan informasi, saran, masukan untuk sepak bola Indonesia Maju terus sepak bola Indonesia Maju terus sepak bola visas dan破 model TV Sampai jumpaτα Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan baba T mitigation k emulate Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan subscribe dan akarich donkat signifisi Jangan lupa like, komen, share... Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan subscribe dan subscribe for more teman-himирan Jangan lupa like, komen, share rupa like, komen, share, subscribe dan subscribe di pelo